Memasuki usia ke-61, Komando Resort Militer Korem 042 Garuda Putih memiliki tugas besar, diantaranya penanganan pandemi COVID-19 serta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Komitmen itu disampaikan Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, pada perayaan Bud ke-61 Korem 042 Garuda Putih di Balai Prajurit Korem selasa 10 November 2020. Acara ini dihadiri Gubernur Jambi diwakili Sekda Sudirman, Kapolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santiabudi, para Forkopimda Provinsi Jambi, dan para prajurit TNI. Kasus COVID-19 di Provinsi Jambi cukup tinggi, hingga hari ini tercatat 1.373 kasus dengan angka kematian 24 orang. Gandrek meminta jajarannya meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah. Pandemi COVID-19 harus menjadi perhatian khusus dan bersatu bangkit melawan pandemi ini. Masalah lainnya kebakaran hutan dan lahan. Di Provinsi Jambi, bencana ini kerap kali terjadi, bahkan selalu berulang hampir setiap tahun. Yang jelaskan kita sudah ada SOP, sudah ada tugasnya sudah dilawas. Kemudian ada beberapa penekanan yang menurut saya perlu kita atensi. Yang pertama, Jambi ini kan masih dihadapi dengan kebakaran yang berulang. 2015 kita terbakar, kemudian di tahun 2019 masih ada terbakar lagi. Kita harapkan ke depan ada upaya-upaya yang lebih permanen untuk mencegah sejati kebakaran, terutama di Provinsi Jambi. Saya sudah, kita dari tim, tim yang sudah kita bentuk berame-rame itu. Beberapa orang, dari Dinas Kehutanan, dari BPPT, dari Folda, kemudian dari Bapada, dan lain sebagainya. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa hubungan Pemprov Jambi dan Korek 042 Garuda Putih selama ini terjalin dengan baik. Koordinasi dan kekompakan dalam pembangunan dalam berbagai bidang berjalan sangat baik. Diharapkan kekompakan itu terus berlanjut ke depannya. Kami bersama Pemda menghadiri, apa ya, kesyukuran. Korek 042 Garuda Putih, dan Korek 042 Garuda Putih, dan Korek 042 Garuda Putih, dan memasang dengan tugasnya yang baik. Yang paling penting adalah berlaku-laku topangan, karena memang Korek juga dapat memasang dengan tugasnya. Sinergisnya komponen pemerintah yang lain, sehingga pemerintah yang rata-rata. Karena itu, kita berharap di usia yang 61, semakin matang, semakin besar, memberikan komponen pemerintah yang berarti bagi benda, khususnya bagi penanganan karmutlah, penanganan-penanganan pemerintah yang lain, perusahaan, kerjasama, terus kerjakan, kita pemerintah provinsi maupun usul komponen yang lain. Sebagai wujud rasa syukur, dalam acara ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kapolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santiabudi, disaksikan dan rem dan sekda provinsi Jambi.